Kalau kamu beriman Itu Allah tidak butuh imanmu Nggak apa imanmu Kalau kamu kafir Allah itu tidak butuh imanmu Maka kalau kamu sekarang jadi orang iman Jadi kafir Rugi apa Allah Yang rugi kamu sendiri Maka dari itu kalau kamu beriman Sebetulnya Kamu menjadi orang yang beruntung Dengan nikmat, dicurai nikmat oleh Allah Iman itu Tapi kalau sudah kamu sia-siakan Ya kamu sendiri yang rugi Padahal iman itu nilainya lebih Mahal daripada emas sepenuh bumi ini Mari yang lain Oh ya Tadi Nyambung yang Senang jenayah tadi Kan Ustadz Tadi bilang Orang yang meninggal itu Menapatkan 4 tahun Itu orangnya sholat Tapi kalau Orang yang gak sholat Mendapatkan 3 H Nah Yang saya tanyakan Itu kemarin Apa Ada pak Salah satu gurih saya itu Bilang Kalau Kita itu Seorang muslim itu Tidak boleh Mengubungkan orang kafir Katanya Dari cerita itu Para sahabat Itu pas ada Peperangan kafir itu Yang Peperangannya itu Cuma Cuma Katanya boleh diguburkan Tapi Cuma digelundungkan Gitu Katanya gitu Ya yang tanya kan Pokoknya Seorang muslim itu Tidak boleh menguburkan Orang kafir itu Benar apa enggak Tidak ada Ini perang lain Perang orang kafir Dan orang iman Ya mesti mengurusi Jenazah orang islam Dewa orang kafir Biar diurusi orang kafir Kalau Ya enggak Kalau situasi perang Ya Tentara islam juga Banyak yang mati Orang kafir Banyak yang mati Masa kita mengurusi Jenazah orang kafir Orang dalam suasana perang Orang kafir dipendam Mau para wisbyan Mungkin musuh perang Ya Kita Tentara islam Kita rusih Malah itu Dalam perang itu Enggak perlu dimandikan Enggak perlu di kafani Langsung dikubur Saat pakaian-pakaiannya Kalau situasi perang Ya Tidak masalah Kalau perang lain Ya enggak Apalagi Mari Mari Boleh Jadi orang Amati itu Banyak Yang tanyakan Sudara ini Banyak Dia sholat Eh barang Har mati Malah hara sholat Kenapa Di rumah sakit Di rumah sakit Selangnya banyak Selang Itu Apa itu Darah sini ada selang Dimana-mana Ada selang Sehingga Bagaimana dia sholat Dia Wudu Raisa Tayam Raisa Ngajak Wira Lepih Yang sholat Nah akhirnya dia Tidak sholat Padahal mestinya Ya Orang yang semacam itu pun Harus sholat Tidak boleh Jadi Suatu kewajiban Yang tidak boleh Ditinggalkan Selama pikirannya Masih sehat Itu sholat Kalau puasa Oh enggak Pergi ya Musafir aja Boleh enggak puasa Tapi Sholat Sekalipun Sudah selang-selang Dipada Tikilannya masih sehat Wajib Masih sholat Tapi karena tidak tahu Akhirnya malah Tidak sholat Ada lagi yang Itu Diselang kencingnya juga Yorah sholat Tapi kok rasanya Beripun Nah disemah itu Terus Itu kan Tidak tahu kan Maka perlu Ngaji itu perlu Sehingga itu tadi Tidak sholatnya Hanya karena Tidak tahu Mudah-mudahan Diampuni oleh Allah Yang begitu itu Tidak menghalangi sholat Tidak bisa butuh Kayamum Tidak bisa berdiri Duduk Tidak bisa duduk Berbaring Piyai sholat Nah itulah Maka kalau Kecuali kalau tidak sholatnya Tadi murtad Murtad Ya ganti agama Sekarang kan sudah tersebar Disebarkan Mungkin diantara Sudah tadi yang dapat kan Kemarin ada pertemuan Di Masjid Sulama Di MTA sana Juga dapat kiriman Lima orang Yang menyebabkan Orang murtad Dari Islam Ganti Kristen Ini bukan rahasia lagi Malah itu perlu Saya umumkan Kita dikirimi buku Ya Ada Orang-orang Malah ada Kiai Haji Namanya Kiai Haji Sahar Apa Ashar Apa itu loh Itu Kiai Haji Dia murtad Sekarang jadi Kristen Dalam itu Alasannya apa Karena Koran itu Kata beliau Setelah diselidiki Betul Katanya Koran itu Bukan wahyu Tapi itu Buatan Muhammad Kalau model Semacam ini Zaman Nabi sudah ada Bahwa orang Menuduh Koran itu Buatan Muhammad Nabi Muhammad Sudah ada Memang Perbuatan manusia Itu sebenarnya Hanya mengulang Apa yang pernah Dilakukan oleh Orang-orang dulu Mula Koran cukup Tidak akan turun Koran lagi Karena dengan Koran itu Sudah cukup menata Orang-orang dahulu Seperti itu Kekafirannya Kemunafikannya Kemusrikannya Ya sudah seperti itu Orang-orang sekarang Muncul juga kan Anggap Koran itu bukan Buatan Muhammad Bukan buatan Bukan wahyu Tapi itu Karangannya Muhammad sendiri Padahal itu Waktu Zaman Nabi Masih ada Ada orang Mengatakan Begitu langsung Dijawab oleh Allah Diturunkan Ayat Al-Quran Kamu tahu Kalau Nabi Muhammad Tidak bisa Membaca Tidak bisa Menulis Lah kok kamu Tuduh bisa Membuat Koran Sebaik itu Sedangkan Kamu Pandai Berbahasa Saat itu kan Sudah demam-demamnya Orang lomba Keterampilan Berbahasa Siapa yang nanti Juara Karangan tulisannya Itu ditempelkan Di Ka'bah Supaya setiap Orang naik Haji bisa Membaca Oh yang juara Bahasa tahun ini Sipulan Tempelkan Di sana Nah maka Kok nuduh Muhammad Yang membuat Koran Maka Koran Turunkan Allah Kalau kamu menuduh Koran itu Buatan Muhammad Sedang Muhammad Tidak bisa Baca Tidak bisa Nulis Bisa Buat Koran Semacam itu Kamu yang ahli Bahasa Datangkan Buatlah Koran Yang semisal Buatlah Semisal Dengan Al-Quran itu Tidak usah 140 surat Satu surat Satu surat Yang semisal Dan jangan Kamu sendiri Undangan Minta tolonglah Kamu Siapa yang Kamu bisa Anggap Bisa menolong Selain Allah Kalau kamu Betul-betul Meragukan Koran itu Wahyu dari Allah Akhirnya bisa Enggak Dipeta komplit Oleh Allah Dan kalau kamu Tidak bisa Membuat Koran Yang semisal itu Dan pasti Kamu tidak bisa Sekalipun mencoba Pasti tidak bisa Maka dari itu Lebih baik Takutlah kamu Kepada Api neraka Yang bahan Bakarnya itu Dari manusia Dan batu Disediakan Untuk orang-orang Yang kafir Terhadap Al-Quran Maka kalau ada Orang sekarang Dulunya Islam Terus Metu Malah Orang percaya Karu-Quran Ngarani Gawaini Muhammad Itu mesti Ada apa-apa Di balik itu Ada apa-apa Mungkin dia Dapat sesuatu Atau mungkin Ya Imannya Yang tidak ada Dia mempelajari Oh banyak Zaman dulu Cerita sejarah ini Kita tidak tahu Orangnya Tidak pernah ketemu Cerita sejarah Iya kan Panderflas Senogor-goronya Itu orang hafal Quran Di luar kepala Pandai Tapi dia kafir Jadi Mengerti Tapi tidak ada iman Maka dia tidak mau Jadi orang yang beriman Nah ini setelah Dia keluar Dia menulis Buku Disebar-sebarkan Alasan dia jadi kafir Jati murtad Ganti agama Islam Diganti dengan Kristen Karena itu Korannya tidak Benar Terus dia murtad Ada Disitu disebut Ada dokter Suradi juga Dokter Suradin Tapi Tanyakan Katanya bukan dokter Suradi hari paru-paru Sini Dokter Bandung Katanya Ada beberapa orang Disebut disitu Oh nek orang murtad Itu kita juga Tidak heran Apa dikira Kalau ini dokter Insinyur Profesor Sekalipun lah Dok murtad Dari agama Islam Apa kira-kira Allah rugi Ya Allah telah firmankan Ya ayyuhalladina amanu Mayyartadda minkum antinihi Fasaufa ya'tillahu biqomin Yuhibbuhum Wayuhibbunahu Andillatinnalal mu'minin A'izzatinnal kafirin Yujahiduna fisa bilillahi Walayakofuna laumata Laim Disitu dah Hai orang-orang yang beriman Kalau tadi tadinya Islam Murtad Diseru oleh Allah Hai orang yang beriman Kalau kamu Murtad dari agama Allah Maka Allah akan Menggantikan Generasi baru Pengganti kamu nanti Yang tidak bersifat Seperti kamu Dia mencintai Allah Dan Allah pun Mencintai mereka Dia berjuang Di jalan Allah Tidak takut Celaan-celaan Orang-orang Yang suka mencela Itu nanti Generasi pengganti Jadi jangan dikira Kalau kita yang ada Sekarang jadi orang Islam Terus nanti Murtad Terus agama Allah Tidak laku Pengganti kita lebih baik Lebih baik Tidak seperti yang diganti Dan kalau kita Murtad dari agama Allah Tidak merugikan Allah Kalau kita Iman Pada Allah Tidak menguntungkan Allah Maka dalam surat Azumar Dipaca ulang Itu biar ingat Kalau kamu beriman Itu Allah Tidak butuh imanmu Gopo imanmu Ayat 7 Surat Azumar Jika kamu kafir Maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu Dan dia tidak merizui Kekafiran bagi hambanya Dan jika kamu bersyukur Nistaya dia merizui bagimu Kesyukuranmu itu Dan seorang yang berdosa Tidak akan memikul dosa orang lain Kemudian kepada Tuhan Mulah kembalimu Lalu dia memberitakan Kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Sesungguhnya Dia maha mengetahui Apa yang Yang tersimpan Dalam dadamu Jelas kan Kalau kamu Kafir Allah itu tidak butuh imanmu Maka kalau kamu sekarang Jadi orang-orang iman Jadi kafir Rugi apa Allah Yang rugi Kamu sendiri Maka dari itu Kalau kamu beriman Sebetulnya Kamu menjadi orang Yang beruntung Dengan nikmat Dicurai nikmat oleh Allah Iman itu Tapi kalau Sudah kamu sia-siakan Ya kamu sendiri Yang rugi Padahal iman itu Nilainya lebih Mahal Daripada Emas sepenuh bumi ini Coba diingat kembali Al-Imran 91 itu Nilainya lebih Berharga Lebih mahal Dari emas sepenuh bumi Nah kok kamu buang Rugi sendiri Al-Imran Ayat 91 Sesungguhnya orang-orang yang kafir Dan mati Sedang mereka tetap Dalam kekafirannya Maka tidaklah akan diterima Dari Seseorang di antara mereka Emas sepenuh bumi Walaupun dia menepus diri Dengan emas yang sebanyak itu Bagi mereka itulah Seksa yang berdih Dan sekali-kali mereka Tidak memperoleh penolong Ada nantinya Tidak ada Ingat kan Kalau kamu Kafir Mati dalam keadaan Kekafiran Dalam kafir mati Walaupun kamu mempunyai Kekayaan emas Sepenuh bumi Miliknya sendiri Ya Kemudian kekayaan emas Sepenuh bumi itu Untuk menebus dirimu Supaya bebas Dari adab Allah Karena kekafiranmu Itu tidak diterima oleh Allah Jadi emas sepenuh bumi pun Untuk nebus Supaya dirinya bebas Dari api neraka Tidak diterima oleh Allah Tapi kalau kamu beriman Walaupun tidak punya emas Satu gram pun Tidak punya Allah beri khabar gembira Wabashirilladina amanu Wa amilus sholihati Anna lahum jannatin tajri Mintah tihan Anhar Beri khabar gembira Orang yang beriman Dan dia beramal soleh Sekalipun dia tidak pernah punya emas Atau menebus Sepenuh bumi Saat gram Tahun demok Pemenih punya Tapi dia diberi khabar gembira Masuk surga Yang di banden Mengalir sungai-sungai Kalau nanti kamu kepingin punya emas Di ayat lain diterangkan Kamu diberi Gelang kalung Emas Di perhiasan-perhiasan Alat-alat rumah tangga pun Dari emas Cangkirnya dari emas Semuanya ya Kalau kamu kepingin Pakaian halus Nanti disini belum bisa memakai Nanti disini beri pakaian sutra tebal Yang halus Warnanya hijau Nah itu sah Keindahan surga Itu hanya Modanya iman dan amal soleh Tanpa modal emas Nah sehingga kita lihat Yang satu punya emas sepenuh bumi Tetapi tidak punya iman Tempatnya diraka Ditebus Dengan kekayaannya Tidak bisa Bebas Yang satu Punya iman dan amal soleh Tidak punya emas Tempatnya di surga Nah berarti Nilai emas sepenuh bumi Tadi Dibanding nilai iman Sangat rendah Tidak ada Nilainya sama sekali Maka ibu-ibu Jangan bangga-bangga Kalau punya emas Malah punya emas Itu nanti Kalau tidak Dizakati Dikatakan Allah Nanti emas Yang kamu zakati Itu nanti Tidak dizakati Itu Akan dibakar Di api neraka Setelah menganggap Wanas itu Nanti digunakan untuk Menyetrika tubuhmu Lambungmu Perutmu Punggungmu Di setrika Mukamu Dengan dikatakan Ini Emas yang dulu Kamu Punyai yang tidak Dizakati Sekarang merasakan ini Nah itu dipanasi Untuk memanasi dirinya Bahaya kan Nah maka Tidak usah kita Kecil hati Tidak usah punya emas Guibu punya emas Tidak apa-apa Asalnya Emas itu Tidak ada artinya Kalau emas Nanti bisa beli emas Yang penting iman Iman amal soleh Itu yang menjamin Kalau kekayaan Masa penuh bumi Tidak menjamin Apalagi Kekayaan Kok itu Dibanggak skafir Negosi Allah Yang dindel-dindel Keopo Maka kita harus punya Iman amal soleh Yang menjadi kunci Maka biarlah Orang mortad Kita Tidak perlu peduli Akibat mortad Walaupun dia sudah Haji mortad Hajinya Haji kok mortad Maksud ngerti Mas Jidil Karang Maksud ngerti Gantaran Tempat neraka Biasanya Kau nesarmati Lagi kelingan Bahkan Maksud ngerti Tapi Tidak tahu Ngaku Danti Tidak Aku Tuhan Yang Maha Tinggi Barang Kau nesarmati Megap Telep Laut Merah Lagi Saya beriman Kepada Tuhannya Musa Tuhannya Bani Tuhan Semesta Alam Saya beriman Saya berserah Diri Kepada Tuhan Mati Tumpo 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 Tidak diterima oleh Allah Pintu Tumpo Sudah tertutup Mari Teruskan Demikianlah Para pengusia semuanya Pembahasan kita Untuk pertemuan kali ini Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati